Tiap anak merasa paling dia sayangi, tiap orang merasa paling dia muliakan, tiap pria merasa paling dia hormati, tiap wanita merasa paling dia lindaki. Alhamdulillah orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab yang dimaksud bagian dari kitab itu adalah Taurat karena kitab Allah yang diterunan Allah banyak Jabur, Taurat, Injil Quran suhuf-suhuf apakah kalian tidak perhatikan bagaimana orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab itu mereka diajak kembali kepada kitab Allah agar Allah menetapkan hukum diantara mereka kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka semuanya itu memang orang-orang yang berpaling dari menerima hukumnya Allah Nazara Fil Yahudi ayat ini turun berkaitan dengan kejadian orang Yahudi jana minhum isnani ada dua orang berzina diantara mereka fatahakamu maka mereka pun bertahke minta hukum ilan Nabi SAW kepada Nabi SAW kemudian pada waktu itu Rasulullah menetapkan hukum untuk keduanya adalah rajam rajam itu hukuman mati kepala tubuhnya dipendam tinggal kelihatan kepalanya terus dilempari pakai kerikil kecil-kecil dihujani kerikil kecil-kecil dikaya hujana ini tidak terasa tidak sakit ini darahnya kan keluar dibekam ini mengganggu kerikil dan nanti darahnya kan keluar terus orangnya meninggal malah tidak sakit nanti dia jalan fa'abau fa'abau maka mereka tidak mau menerima itu fa'ji'a bitawroti kemudian didatangkanlah kepada mereka ta'urot fa'ujidah biha dan di dalam ta'urot itu ditemukan memang hukumnya orang berzina dengan syarat-syarat tertentu atau dan bukti-bukti tertentu itu memang hukumnya itu dirajam fa'rujima fa'udobu maka kedua orang itu pun akhirnya dirajam oleh masyarakat nah orang-orang Yahudi tidak marah apakah kalian tidak merhatikan bagaimana orang-orang yang telah diberi bagian kita yang telah diberi ta'urot itu mereka diajak kembali kepada hukum Allah mereka tidak mau mereka berpaling memang sejak dulu mereka itu sukanya berpaling nah ini ayat ini berkaitan dengan kejadian ada dua orang berzina apa di kalangan orang ada orang Yahudi dua orang berzina orang Yahudi nah mereka mungkin orang Yahudi itu kan ya motivasinya macam-macam minta hukum kepada Nabi ini gimana ini hukumannya nah mungkin semacam nantang apa bagaimana Nabi itu sebenarnya ngerti gak hukum tentang orang berzina yang berlaku sejak zaman dahulu kala nah ternyata setelah diperiksa dalam pemeriksaan pengadilan itu terbukti bahwa orang itu dengan cara-cara tertentu dan keadaan-keadaan tertentu kesimpulannya harus dihukum rajam hukum rajam itu kan berlaku untuk orang yang berzina yang kebetulan orang yang berzina itu pernah berkeluarga atau sedang berkeluarga bukan perawan bukan gadis kemudian disaksikan empat orang saksi atau lebih berarti disaksikan beramik-ramik ya berzinahnya itu nekatan artinya itu tidak mungkin sampai terjadi orang dirajam kecuali memang dia itu ya tukang zina dan memamerkan zinanya pada orang sehingga sampai ketahuan dilihat empat orang laki-laki atau lebih melihat dengan mata kepala sendiri persetubuhan itu yang mau menjadi saksi nah kemudian oleh nabi ditetapkan nah ini kalau begini caranya ini harus dirajam kalau menurut hukum Allah itu nah nanti dengan surat anisak kan ada bagaimana orang yang berzinah itu kumahnya bagaimana bertingkat-tingkat nah ini ternyata pelakunya itu adalah pelaku jenis paling berat sehingga hukumannya harus dirajam nah mereka menolak nah ini aneh mereka minta hukum mereka menolak gimana sih kalau tidak usah minta hukum malah tidak apa-apa yang minta hukumnya pada nabi itu ya cuma menguji nabi itu pintar tenan pora nabi tenan pora kan diberi hukum benar mereka menolak dengan berbagai macam alasan kemudian nabi sudah bawa kitab kalian Taurat bawa ke sini periksa itu di situ ada nah ternyata ada memang orang jenis seperti itu itu dirajam bahkan di kitab Taurat oh poizunnya lebih ketat lagi jadi kalau di Al-Quran itu nanti di atas semikian rupa perjinahan itu dianggap menjadi perjinahan itu syaratnya begini-begini dan begitu dan masalah itu sudah sampai ke depan pengadilan maksudnya orang depan pengadilan orang ke halaman pengadilan sampai disidangkan oleh pengadilan kalau sampai disidangkan oleh pengadilan dengan bukti sekian-sekian maka hukumannya jenis ini begini nah di Taurat ada bahkan lebih ketat lagi asal zina tidak peduli zina muhson atau bukan gairu muhson zina muhson itu maksudnya orang yang punya keluarga tapi masih berzina itu namanya zina muhson orang itu kalau menyalurkan hasrat seksualnya orang punya suami atau istri kok masih berzina itu namanya kan zina muhson orang yang sebenarnya terjaga kok masih berzina nah itu hukumannya kan ajab nah gairu muhson itu kan zina yang orang yang tidak bisa tidak punya keluarga nah setelah itu oleh masyarakat disitu ya sudah kalian sudah minta hukum pada nabi dan nabi sudah memutuskan dan kalian juga merasa punya kitab Taurat dan di dalam Taurat juga ada ini sudah keputusan maka harus dirajam nah waktu itu kan medinah itu kan masyarakatnya kan agamanya macam-macam ada yang Islam ada yang Yahudi ada yang Nasrani ada yang nyembah berhala ada yang tidak beragama nah waktu itu kan orang Yahudi ada masalah seperti itu minta pengadilan Rasulullah Rasulullah menggelar sidang pengadilan sifatnya terbuka kalau pengadilan seperti itu nah tetapkan tajam sudah di Taurat ada sudah di Taurat ada tidak bisa berkilah lagi masyarakat menuntut harus dirajam nah ketika dirajam orang-orang Yahudi marah gimana sih artinya itu contoh orang Yahudi itu sukanya itu memang melawan Tuhan intinya itu loh contohnya seperti itu makanya jangan kita jangan tiru jangan tiru jangan suka melawan Tuhan terima kasih Terima kasih.